Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah tentang Perbedaan data dan informasi Saya ingin mengajak teman-teman Untuk membedakan data dan informasi Dan yang kedua Saya juga ingin mengajak teman-teman Pada saat sidang skripsi Ataupun saat sidang proposal Itu dalam mengucapkan data itu Tidak perlu dua kali Sering saya mendengar mahasiswa Ataupun para presenter Dalam seminar hasil penelitian Menyatakan seperti ini Berdasarkan data-data berikut ini Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Yang kedua misalnya ada lagi kekeliruan Apa yang kami paparkan ini adalah Berdasarkan data-data yang kami peroleh Jadi ini keliru Data-data itu tidak perlu terjadi Disebutkan seperti itu Pengulangan dua kali karena Data sendiri sudah bentuknya jamak Saya maklum kalau itu diucapkan Karena mungkin terpengaruh oleh Kaedah Bahasa Indonesia Yang kalau menunjukkan banyak itu dua kali Misalnya guru-guru berarti gurunya banyak Misalnya Jadi di dalam mengucapkan data itu cukup satu kali Karena data itu sudah bentuknya jamak Nah yang tunggal adalah datum Jadi data itu adalah Himpunan atau kumpulan dari datum-datum-datum Saya ambil contoh Nah kalau data itu kan fakta mentah Dari sebuah peristiwa Ataupun kejadian Dan itu adalah hasil pengukuran Bisa berupa simbol Kemudian lambang Atau kata dan lain-lain Nah itu adalah data Nah sedangkan Kalau kita bandingkan Apa bedanya data dengan datum Adalah saya ambil contoh sebagai berikut Misalnya Saya ambil contoh Empat mahasiswa Diukur tinggi badannya Yang pertama Sintia Misalnya Tingginya Seratus tujuh puluh senti Itu datum Kemudian yang kedua Misalnya Kalau saya ambilkan Itu kan satu tadi ya Namanya datum Karena satu Tapi kalau saya ambil empat orang Misalnya Bayu Tingginya Seratus enam puluh sentimeter Sintia Seratus tujuh puluh sentimeter Pahrudin Seratus enam puluh lima sentimeter Dimas Seratus enam puluh delapan sentimeter Nah Tinggi badan empat mahasiswa ini Yang tadi namanya Bayu Sintia Pahrudin Dan Dimas Kalau kita kumpulkan Namanya data Tapi kalau Bayu Seratus enam puluh senti Datum Sintia Seratus tujuh puluh sentimeter Datum Pahrudin Seratus enam puluh lima sentimeter Datum Dimas Seratus enam puluh delapan sentimeter Datum Jadi Satu 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 itu datum Tapi ketika Saya kumpulkan empat ini Menjadi data Jadi Fakta Berdasarkan suatu pengukuran Yang terkelompok Terhimpun Itu namanya data Jadi Gak usah lah nanti Kalau mahasiswa menjelaskan Dalam sidang Proposal Atau sidang Hasil Penelitian Atau skripsi Janganlah mengucapkan Berdasarkan Data Data berikut ya Jadi Cukup saja Mengatakan Berdasarkan Data berikut ini Begitu ya Nah lalu Bagaimana dengan informasi Nah sekarang kita lihat Dari empat Contoh mahasiswa tadi Saya belum Mengurutkan Dari yang tertinggi Sampai terendah Sekarang saya urutkan Sitia 170 cm Dimas 168 cm Pahrudin 165 cm Bayu 160 cm Ini sudah diurut Dari yang tertinggi Pertama Kedua Ketiga Dan keempat Sampai yang terendah Tadi adalah Bayu 160 cm Nah Kalau sudah diurutkan Seperti ini Menjadi Informasi Kenapa? Karena saya akan bisa Menangkap Siapa yang tertinggi Dan siapa yang terendah Ya jadi dalam bahasa populernya Siapa yang paling tinggi Dari empat itu Dan siapa yang paling pendek Jadi kelihatan Satu Dua Tiga Empat Saya buat Kesimpulannya Misalnya Supaya ini menjadi Informasi itu adalah Menjadi Suatu Informasi yang dapat Menjawab Pertanyaan penelitian Biasanya Contohnya begini Siapakah yang Paling tinggi? Maka saya jawab Sintia Yang paling tinggi Yaitu 170 cm Siapakah yang Paling rendah Atau Paling pendek Yaitu Bayu Tingginya 160 cm Jadi Informasi itu Adalah Gunanya Untuk Menjawab Pertanyaan Penelitian Ya jadi Kalau saya Urutkan Datung Ya dari Satu 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 Lepas ya Lalu kemudian Dihimpun Menjadi Satu kelompok Namanya Data Data itu Dianalisis Menjadi Suatu Informasi Informasi Itu Digunakan Untuk Menjawab Pertanyaan Penelitian Ya gitu Mudah-mudahan Semakin Jelas Apa bedanya Data Dan Informasi Dan Terakhir Lagi Saya Ungkapkan Buat Siapa Saja Yang Kadang-kadang Mengucapkan Berdasarkan Data-data Berikut ini Nah itu Udah Nggak usah Dipakai Lagi Jadi Janganlah Terpengaruh Oleh Pengucapan Dari Tata Bahasa Indonesia Yang Kalau diulang Berarti Banyak Tetapi Untuk Pasus Ini Yang namanya Data Itu Sudah Menunjukkan Suatu Himpunan Dari Datum 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 Baik Teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Makin Memperjelas Perbedaan Fungsi Data Dan Fungsi Informasi Jadi Kesimpulannya Informasi Dapat Kita Gunakan Setelah Data Dianalisis Dan Informasi Itu Bisa Digunakan Untuk Menjawab Pertanyaan Penelitian Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Supaya Channel Ini Bisa Terus Berkembang Juga Like Dan Comment Juga Share Ke Teman-teman Sosial Media Yang Kamu Punya Mudah-mudahan Makin Banyak Teman-teman Yang Mengambil Manfaat Dari Konten Ini Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh